Halo Digital Storytellers, I hope you are still alive, awake, alert, and enthusiastic. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada para Digital Storytellers yang berhasil lolos ke tahap implementasi. Selanjutnya, dalam kesempatan ini, saya akan membahas beberapa hal yang perlu diperhatikan selama pelaksanaan tahap implementasi ini. Saya akan menjelaskan mengenai grouping dari masing-masing sekolah, baik itu sekolah Indonesia dan sekolah Australia. Kemudian, kelas di Airmodo yang akan menjadi platform kita selama interaksi dengan kelas di Australia. Kemudian, saya pun akan membahas agenda conference calls pada tanggal 11 Agustus nanti. Dan yang terakhir adalah hal-hal apa yang perlu dipersiapkan oleh ibu bapak sebelum mengikuti conference call nanti. Baiklah, ini adalah grouping untuk sekolah Indonesia dan sekolah Australia. Untuk grup A, ada satu sekolah Australia dan tiga sekolah Indonesia. Grup B, satu sekolah dari Australia dan dua sekolah dari Indonesia. Kemudian, grup C juga sama, satu sekolah dari Australia dan dua sekolah dari Indonesia. Selanjutnya, untuk kelas di Airmodo, saya sudah membuatkan kelas. Jadi, nanti selama pelaksanaan projek ini, kita hanya akan menggunakan satu kelas. Jadi, semua grup, grup A, grup B, grup C akan berada di satu kelas. Ini grup codenya, G-R-A-K-S-H. Dan mohon kepada ibu bapak agar meminta siswanya mengedit nama di Airmodo-nya dengan aturan sebagai berikut. Nama pertama, first name-nya itu nama sekolah. Jadi, misalnya nama sekolahnya SMP2, lalu last name-nya adalah nama lengkap. Misalnya, Vinita Deli. Kemudian, mohon untuk mengupload profile picture agar lebih mudah untuk saling mengenal dengan siswa Australia. Diharapkan profile picture-nya ini bukan grup foto, tapi individual foto. Baiklah, sekarang mari kita lihat kelas di Airmodo yang sudah dipersiapkan untuk pelaksanaan projek ini. Baiklah, ini adalah kelas kita di Airmodo. Seperti tadi sudah saya jelaskan, ini grup codenya. Dan jika Anda lihat label ini, Indonesia-Australia Digital Storytelling, berarti kita berada di main group, ada di kelas besar. Nah, saya sudah persiapkan tiga grup kecil. Yang ini grup untuk School Partners A, yaitu untuk SMP1 Lembang, SMP44 Bandung, SMP1 Kuningan, dan Beverly Hills Sydney. Di sini, siswa bisa saling berkenalan terlebih dahulu, lalu mereka bisa posting gambar, atau sharing progress yang berhubungan dengan projek. Juga bisa memberikan penjelasan singkat mengenai digital story projek yang sedang dilakukan. Selanjutnya, ini grup B, School Partners B, yaitu SMP2 Bandung, SMP28 Bandung, dan Mary's College Penigo Victoria. Selanjutnya, yang ini grup C, yaitu SMP Terona Bakti, Lab School, Lab School, Adelaide, South Australia. Nah, ibu bapak sekalian, nanti ketika masuk ke grup ini, akan saya jadikan sebagai co-teacher, jadi ibu bapak memiliki hak akses yang sama dengan saya sebagai kelas creator, atau pembuat kelas. Nanti, ibu bapak, misalnya dari SMP44, harus memasukkan siswa dengan cara mengklik member, lalu klik add member. Jangan klik add all member, tapi ibu bapak harus memilih, ini karena belum ada siswa yang lain ya, nanti di sini akan ada daftar siswa, ibu bapak harus memasukkan siswa dari SMP44. Nah, karena itu sangat diperlukan, tadi profil nama di profil add model siswa itu mengandung nama dan nama sekolah, sehingga akan lebih mudah bagi ibu bapak memasukkan siswa ke small group ini. Begitu juga untuk guru-guru dari sekolah yang lain, diharapkan untuk memasukkan siswanya ke small group yang sudah di set ini. Nah, di bawah ini ada student sheet chatroom. Di student sheet chatroom ini, siswa diberikan kebebasan untuk ngobrol apa saja, jadi tidak harus yang berhubungan dengan project. Bisa membicarakan musik, membicarakan hobi mereka, dan sebagainya. Ini ruang untuk mereka saling berkenalan dan saling mengetahui kebiasaan masing-masing. Yang ini, Richard's Lounge, itu khusus untuk guru-guru. Di sini, ibu bapak guru bisa, yang pertama tentunya, berbagi project plan. Jadi, project plan-nya nanti diposting di sini. Kemudian, bisa juga berbagi, share kemasalahan, mendiskusikan problems yang dihadapi selama pembuatan digital storytelling, dan lain-lain. Jadi, di sini, ibu bapak pun berkesempatan untuk bisa belajar dari guru-guru di Australia. Dan terdiri guru-guru di Australia pun mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dari kita. Oke, ini sekilas tentang grup di Edmodo. Jika ibu bapak mengalami kesulitan teknis mengenai Edmodo, bisa langsung bertanya pada saya, atau Bu Ingi, atau Bu Yulu. Nanti bisa saya buatkan video demonstrasi untuk problem solvingnya. Selanjutnya, conference call agenda. Tanggal 11 nanti, yang akan dilakukan adalah pertama, ibu bapak akan berkenalan dengan partner dari Australia. Kita sudah memiliki 3 partner dari Australia. Yang dua sudah confirm, yang satu dari Adelaide masih menunggu konfirmasi. Kemudian, ibu bapak diharapkan untuk memberikan deskripsi singkat tentang proyek plan yang akan dilakukan kepada partner. Sehingga partner memiliki bayangan apa yang perlu mereka lakukan. Selain itu, perlu juga dijelaskan mengenai profil siswa ibu bapak. Berapa orang yang terlibat dalam proyek ini. Jadi, sekitar 5 orang ya, jangan terlalu banyak. Gradenya, kelas berapa, dan umurnya berapa. Atau ibu bapak ada informasi lain yang ingin disampaikan, silakan disampaikan pada saat conference call. Nah, selanjutnya, setelah conference call nanti, ibu bapak, kami akan share juga group code ke sekolah di Australia. Dan ibu bapak perlu mengupload project plan, sehingga partner di Australia mengetahui rencana apa yang akan dilakukan secara detail. Jadi, pastikan project plan-nya sudah dalam bahasa Inggris. Call for action. Terakhir, apa yang perlu dilakukan sebelum tanggal 11. Pertama, mohon konfirmasi kehadiran ibu bapak bisa menghubungi saya, Bu Inggi, atau Bu Rulu. Kedua, revise your project plan when necessary. Kemarin, ketika diberikan surat melalui email, ada sedikit rekomendasi untuk perbaikan. Jika menurut ibu bapak perlu diperbaiki, silakan diperbaiki. Kemudian, persiapkan short presentation about your project. Karena ibu bapak akan mendeskripsikan project ibu bapak, silakan persiapkan short presentation saja, sekitar 3 menit. Dalam 3 menit itu, jelaskan project apa yang akan ibu bapak lakukan. Tidak perlu pakai powerpoint selain. Selanjutnya, persiapkan juga informasi mengenai profile siswa ibu bapak. Dan yang terakhir, mohon-mohon datang tepat pada waktunya, tanggal 11 Agustus jam 1. Karena kami menjadwalkan conference call itu jam 13.30, tapi 13.30 itu sudah harus mulai. Tentunya Australia sudah menunggu. Sementara kita masih perlu untuk diskusi sedikit mungkin, mengenai apa yang perlu dilakukan, yang akan dibicarakan. Kemudian, masih harus setting up peralatan untuk conference call. Demikian ibu bapak, terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.